Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Gigi Dalikna ingin Mark Marquez di Factory Ducati di tahun depan. Line-up pembalap bagi tim Factory pabrikan Ducati musim 2025 baru terkonfirmasi 50% dengan kepastian Peko Bagnaia di sana, sementara itu ada waktu beberapa bulan ke depan buat tim asal Borgo Panigale ini untuk menentukan siapa tandem Peko. Sementara ini calonnya sudah lumayan ngantri, Enea Bastianini, Jorge Martin dan Mark Marquez. Namun tahukah sobat sekalian, bahwa cukup dengan tiga seri perdana MotoGP 2024 untuk menyakinkan seorang Gigi Dalikna bahwa ia menginginkan Mark Marquez untuk berwerpak merah Ducati tahun depan dan bertandem dengan pembalap yang di Porto Maocles dengannya, Peko Bagnaia. Isu ini hadir dari telik sandi orang dalam tim Lenovo Ducati yang dimiliki oleh jurnalis Matt Oxley. Dalam siniar terbarunya, Matt sangat yakin bahwa, kami memiliki mata-mata di setiap pabrikan, dan kami memiliki bukti dengan level, solid gold, dari insider kami di Ducati bahwa Gigi Dalikna menginginkan Mark Marquez untuk tahun depan. Marquez memang terlihat turun kelas dari awalnya membalap bersama Repsol Honda ke Gresini tahun ini, namun ia sepertinya tak peduli akan hal itu, ia mungkin sudah memiliki 100 juta euro di rekening banknya, dan yang jadi pertanyaan kenapa memilih Mark Marquez. Lanjut dalam siniarnya, Matt menjelaskan berbasiskan analisa bahwa Mark Marquez saat ini memilih membalap bersama tim level C dari Ducati yakni Gresini Racing, level A sama dengan Lenovo Ducati dan level B sama dengan Pramac Racing, namun ia telah membuktikan di tiga balapan pertama bahwa ia berhasil menempatkan dirinya di market pembalap, ia berhasil membuktikan dirinya bahwa ia masih bisa menang, ia masih memiliki rasa lapar akan kemenangan itu. Menguatkan informasi yang diperoleh Matt, partner siniarnya yakni Peter Baum menambahkan bahwa Gigi Dalikna harus melakukan sesuatu untuk Mark, karena Mark Marquez telah membuktikan bahwa ia masih kencang, dan ia memberikan banyak feedback kepada Ducati. Bahkan jika Anda tidak menyukai Mark untuk bergabung di tim, namun mungkin adalah sesuatu yang lebih baik untuk menempatkannya di tim. Karena Mark bisa jadi masalah bagi Ducati Factory jika berada di tim lain tahun depan. Satu statement kuat yang keluar dari Peter Baum adalah, menurut saya, Gigi Dalikna menyukainya. Mereka telah mengenal satu sama lain, keduanya tidak memiliki opsi selain menang, menang dan menang. Yang mungkin menjadi salah satu pengganjal adalah salah satu yang juga diinformasikan oleh insider Ducati kepada Matt Oxley yakni di mana Peko Bagnaia tidak menyukai Mark Marquez sebagai tim matenya. Walau demikian, Gigi biasanya memiliki posisi dan pendirian yang kuat di atas para pembalapnya, jadi jika Peko bersikeras tidak menyukai Mark ada dalam satu box dengannya, namun jika Gigi menginginkannya. Maka tahun 2025 Peko harus bersiap karena Mark akan hadir di sisi pitboxnya. Danilo Petrucci katakan, Mark Marquez mungkin sulit rai gelar juara MotoGP 2024, tapi kemenangan pasti diraih. Ex-pembalap MotoGP, Danilo Petrucci, memprediksi kiprah Mark Marquez di MotoGP 2024. Meski agak ragu Marquez bisa merebut gelar juara, Petrucci tetap menjagokan juara dunia enam kali MotoGP itu untuk segera meraih kemenangan pada musim ini. Ya, Marquez memulai era baru dalam kariernya di MotoGP dengan hijrah ke Ducati. Membela tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing, Marquez bisa langsung tampil moncer. Marquez bahkan sudah dua kali naik podium di sesi sprint race. Sayangnya, dalam balapan utama, nasib pembalap berjuluk The Baby Alien itu masih kurang mujur. Dia masih belum bisa finish di tiga besar. Meski begitu, Petrucci tetap terpukau melihat penampilan Marquez musim ini. Sebab, dengan menunggangi motor tahun lalu, dia bisa tetap tampil kompetitif. Berbeda dengan sejumlah pembalap lain di Ducati yang juga mengendarai Des Mosedici 2023. Tak ayal, Petrucci yakin Marquez bakal bersinar. Dia akan segera meraih kemenangan di musim ini. Tetapi soal gelar juara, Marquez diragukan bisa meraihnya karena saingan yang dihadapi sangatlah berat. Jika Mark Marquez tidak bisa menang, siapa yang bisa menang? Pembalap lain yang mengendarai Des Mosedici 2023 sepertinya punya sedikit kendala. Lihat saja sang adik yang tampil tangguh tahun lalu, tapi juga Beseci dan Dijian Yontonio sendiri yang juga memenangi balapan. Tulis Petrucci, dikutip dari Motosan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Mark Marquez sebaliknya, dengan Des Mosedici 2023 siap memainkannya. Saya pikir kita akan segera melihatnya lagi di podium tertinggi, lanjutnya. Saya tidak tahu apakah dia bisa memenangkan gelar karena lawannya banyak dan nilai-nilainya, bahkan yang teknis, akan keluar, tapi beberapa kemenangan pasti akan diraih, tutup Petrucci. Quartararo jelaskan alasan bertahan dengan Yamaha, ada hubungannya dengan Marquez. Pembalap Perancis, Fabio Quartararo mengejutkan padok MotoGP, dengan keputusannya yang memilih bertahan bersama Yamaha. Dalam dua tahun terakhir ini Quartararo tidak terlalu senang dengan performa motor Mawan. Karena itu sering dirumorkan pindah ke tim lain, yang paling serius dibicarakan adalah Aprilia. Namun kini dia telah memilih menetap bersama Yamaha, dan menjelaskan alasan dibalik keputusannya itu. Pilihan saya adalah tetap di Yamaha, bukan secara default, tapi karena proyeknya, tegas Quartararo. Tentu saja, saya sangat memahami bahwa orang-orang ragu dengan pilihan saya, karena bahkan saya sendiri, beberapa bulan lalu, sudah sangat siap untuk hengkang ke tim lain, akuinya. Saya pikir kepergian Marquez dari Honda ke Ducati menyadarkan banyak orang di Yamaha. Mereka telah merekrut banyak insinyur baru, dan banyak hal terjadi di Italia, markas tim, dan bukan di Jepang. Kecepatan yang terjadi mereka bisa mengubah bagian-bagiannya secara total. Saya pikir sangat menarik bagi saya untuk terus bersama Yamaha, lanjut Quartararo menerangkan. Apakah faktor bayaran tinggi juga mempengaruhi keputusan Quartararo, yang disebut-sebut mendapat total 25 juta euro untuk periode 2025 dan 2026. Kami tidak akan membodohi diri sendiri, saya pikir begitu, bahwa sebagai seorang pembalap saya memiliki nilai, dan Yamaha mengetahuinya dengan baik. Bagi saya, merupakan suatu kehormatan bahwa pabrikan seperti Yamaha berinvestasi pada saya. Saya telah bersama mereka selama beberapa tahun. Alasan nomor satu, tentu saja proyek untuk beberapa tahun ke depan. Dari segi finansial, saya kira itu sebagian kecil yang diperhitungkan dalam kontrak ini, demikian penjelasan Quartararo. Quartararo telah bersama Yamaha sejak debut di MotoGP pada musim 2019 silam dan telah berhasil meraih satu gelar juara dunia 2021 sejauh ini. Incar kemenangan perdana di MotoGP, Pedro Acosta siap menggila di GP Spanyol. Pembalap gas-gas Tetri, Pedro Acosta siap tampil menggila di sirkuit Jerez dalam balapan MotoGP Spanyol 2024, pada minggu 28 April 2024 mendatang. Pasalnya Acosta ingin segera meraih kemenangan perdananya di kelas MotoGP. Sebagai pengingat, Pedro Acosta baru saja meraih dua podium secara beruntun di dua seri balapan terakhir MotoGP 2024. Pembalap berusia 19 tahun itu sukses naik podium ketiga di MotoGP Portugal, dan menyabat podium kedua di MotoGP Amerika Serikat 2024. Kini, Acosta berkesempatan untuk meraih kemenangan pertamanya di kelas MotoGP di hadapan pendukungnya sendiri. Namun begitu, bintang muda Spanyol itu mengakui tidak ada tekanan menjelang balapan tersebut. Balapan pertama di kandang sendiri datang pada waktu yang sangat baik. Kami baru saja meraih dua podium berturut-turut dan saya menantikan balapan di Jerez, kata Acosta dikutip dari Crash, Selasa tanggal 23 April tahun 2024. Saya tidak memiliki tekanan, yang saya miliki adalah keinginan untuk tampil di trek di hadapan para penggemar terbaik di dunia. Tujuan kami untuk akhir pekan ini tetap sama seperti biasanya, untuk menikmati diri kami sepenuhnya dan mencoba melanjutkan dinamika kerja ini, sambungnya. Daripada tekanan, Acosta justru menyatakan siap tampil, menggila, di MotoGP Spanyol 2024. Balapan tersebut akan berlangsung di sirkuit Jerez, Jerez, Spanyol pada minggu tanggal 28 April tahun 2024 mendatang. Memang benar Jerez adalah salah satu sirkuit favorit saya, dan terlebih lagi, tim penguji kami sudah banyak berlatih di sini jadi saya yakin motornya akan bekerja dengan baik, ujar Acosta. Kami juga mengetahui fakta bahwa KTM RC16 bekerja dengan baik di Jerez melihat hasil tahun 2023, dan itu semakin memotivasi saya untuk keluar dan memberikan segalanya sejak Jumat di sesi pertama. Kita lihat saja apa yang terjadi, sampai jumpa di sana, tutupnya. Terima kasih telah menonton!